Berkait tawuran, Saudara Unit Reskrim Polsek Tarumajaya menangkap seorang remaja yang terlibat tawuran di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tersangka sempat melukai ketua rukun warga yang akan melerai aksi tawuran tersebut. Ini adalah rekaman kamera dari ponsel milik warga yang merekam aksi dua kelompok remaja yang terlibat saling serang di Kampung Kelapa Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 18 Agustus lalu. Kami tidak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Sambil membawa senjata tajam dan kayu, mereka saling serang. Tawuran dua kelompok remaja ini sempat dilerai oleh ketua rukun warga setempat. Bukannya menghentikan tawuran, para pelaku menyerang balik ketua rukun warga tersebut. Akibatnya korban mengerita luka sabetan senjata tajam hingga terluka di bagian tangan dan pinggang. Ada tawuran korban yang selaku ketua RW ini melerai kedua belah pihak ini. Namun korban dipikir oleh satu kelompok ini adalah lawan dari mereka. Pada saat melerai, pada saat melerai korban terjatuh. Pasca penyerangan, polisi melakukan penyelidikan. Petugas menangkap dalang kericuhan yang menyebabkan korban terluka ini. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kabupaten Bekasi. Dari tangan tersangka, polisi menyita senjata tajam dan sepeda motor milik pelaku. Penyelidikan awal petugas menyebut tawuran antar remaja ini dipicu dari saling ejek di media sosial. Tersulut emosi, salah satu kelompok yang tak terima di ejek langsung mendatangi kelompok lain dan aksi saring serang pun tak terhindarkan. Salah satu kelompok ini melakukan live di Instagram pada pukul 01.00. Kemudian ketika salah satu kelompok ini melakukan live di Instagram, ada yang mengomentari di salah satu pihak ataupun yang bertiga ini. Jadi dikomentari dan mengajak tawuran. Polisi masih memburu rekan tersangka yang juga ikut terlibat aksi tawuran ini. Pelaku kini dendekam di sel tanah Maposek Tarumaja dan dijerat pasal tentang perngoyokan dengan ancaman selama 9 tahun penjara. Alexander Belegur, Kompas TV Bekasi, Jawa Barat.